Presiden Jokowi menganugerahkan bintang tanda jasa pertama untuk Presiden FIFA Giovanni Gianni Vincenzo Infantino dan gelar pahlawan nasional untuk enam tokoh dari berbagai daerah di Istana Negara Jakarta. Gianni menerima tanda jasa ini berkat kontribusinya terhadap sepak bola di tanah air. Presiden Jokowi Dodo menganugerahkan bintang tanda jasa pertama untuk Presiden FIFA Giovanni Vincenzo Infantino. di Istana Negara Jakarta pada Jumat 10 November. Pemberian penghargaan ini didasarkan pada keputusan Presiden No. 70 TK tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang jasa pertama di mana Gianni dianggap telah berjasa pada bidang olahraga di tanah air. Usai menerima penghargaan, pria berusia 53 tahun ini berharap melalui tanda jasa yang ia terima, pemerintah Indonesia dan FIFA bisa terus memperarat kerjasama. Terlebih, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk penggemar sepak bola. Tidak, ini akan menanggungkan hubungan antara FIFA dan Indonesia. Presiden Jokowi Dodo merupakan sebuah seluruh dunia untuk apa yang dia lakukan, untuk apa yang dia lakukan. Selain memberi penghargaan untuk Presiden FIFA, Presiden Jokowi juga mengandung rakyat gelar pahlawan nasional untuk enam tokoh dari berbagai daerah, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan Nasional 2023. Keenamnya adalah Ida Dewa Agung Jambe dari Bali, Bataha Santiago dari Sulawesi Utara, Muhammad Tabrani Suryowi Citro dari Jawa Timur, Ratu Kalinyamat dari Jawa Tengah, Kiai Haji Abdul Camil dari Jawa Barat, dan Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Lampung. Dari Jakarta, Afra Augusti, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.